Saya nggak tahu, tapi kalau itu mas Ganjar, kalau dituduhkan ke mas Ganjar, aku yakin mas Ganjar tidak melakukan itu. Karena saya, Ketua Panitianya, nempel terus. Dan di situ ada bawas, lu kok ada petugas, Pak Mas Cam. Dalam video ini terlihat beberapa orang tengah membagikan voucher internet di Karvide Kota Solo, Jawa Tengah. Kemudian rame-rame orang mengucapkan terima kasih pada Ganjar Pranowo di akhir video. Peristiwa ini terjadi pada 24 Desember 2023 lalu. Berdasarkan video viral ini, seorang warga Klaten melaporkan ke bawah selusur. Sementara penitian acara kegiatan Ganjar pada saat itu menegaskan jika bagi-bagi voucher itu bukan bagian dari mereka. Karena dalam agenda Ganjar dan Siti Atiko tidak ada kegiatan bagi-bagi voucher di Karvide. Saya enggak tahu. Tapi kalau itu mas Ganjar, kalau dituduhkan ke mas Ganjar, aku yakin mas Ganjar tidak melakukan itu. Karena saya, Ketua Panitianya, nempel terus. Dan di situ ada bawas, lu kok ada petugas Pak Mas Cam. Petugas Pak Mas Cam yang bersama saya terus. Jadi ketika rame-rame itu saya juga nanya ke dia, mas itu kok ada rame-rame katanya ada bagi-bagi voucher itu apa ya mas. Dia juga bilang, aku enggak tahu juga ya itu peristiwa di mana. Dia begitu, kadang dia nempel terus juga sama saya. Ikut ngawasi ya orang ngawasi ya. Ini enggak jauh-jauh dari saya itu. Jalan gitu. Separuh. Perjalanan ke Rpd itu saya terus bersama dia. Tapi enggak ada pusat rame-rame relawan itu enggak ada yang? Kalau relawan yang tak terkoordinasi kita enggak tahu ya. Relawan itu yang kayak apa juga. Siap orang berjalan-jumpul di relawan sebetulnya. Orang datang ke Karpide, aku relawan juga juga. Tapi kalau relawan saya, relawan kami yang di TPC, setiap kegiatan seperti itu pasti koordinasi dengan kami. Saya Direktur Relawan TPC. Dan saya hampir semua kenal relawan di Solo. Minimal tokoh-tokohnya ya. Jadi kalaupun mereka mau ada kegiatan seperti itu, harusnya, pastinya akan di koordinasi dengan saya. Mas saya mau begini, mas saya... Oh enggak, jangan. Misalnya begitu. Oh iya, jangan. Ini begini. Bahkan kalau ada yang pakai baju politik atau Ganjar Mahfud atau partai pun saya akan larang. Karena apa? Kami tahu betul bahwa Karpide dilarang kegiatan politik. Makanya saya ketat itu sih. Kegiatan ini pun sudah dijawab oleh Ganjar yang mengatakan jika dirinya tidak pernah bagi-bagi voucher internet di arena Karpide. Mas saya dilaporkan ke Bawaslu Solo terkait bagi voucher internet Oh iya, iya saya enggak bagi kok saya. Saya enggak bagi sama sekali gitu. Tapi ada kayaknya teman-teman saya yang membagikan itu gitu. Enggak apa-apa nanti kita kladifikasi. Saya enggak pernah bagi. Maka waktu saya tanya lho ada yang terima. Terima kasih Pak Ganjar, ya sama-sama. Itu tadi apa ya? Gitu. Sementara itu Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Kota Solo, Jawa Tengah menghentikan kasus pelaporan dugaan Ganjar bagi-bagi voucher internet di area Karpide. Pelaporan dihentikan karena pelapor tidak melengkapi syarat material yang diminta. Terima kasih.